selamat datang kembali di channel stockdictionary bapak ibu hari ini tanggal 16 Juni 2022 ya pada video kali ini saya akan membahas ya kemarin ada teman-teman dari stockbit yang ini ya choice ya yang ngevote mau dianalisa dari call ya dari komunitas call batubara ya jadi hari ini ada beberapa saham yang memang bukan call juga tapi ya lagi menarik lah gitu ya jadi sebelumnya saya mau berterima kasih bagi bapak ibu ya yang bagi yang sudah selalu support sehingga channel ini terus berkembang semoga bermanfaat juga bagi bapak ibu ya baik saham pada hari ini saya akan bahas 8 saham ya yang pertama ada adro kedua ada admr ketiga ada smdr keempat ada itmg 5 untr 6 temas 7 pegas dan yang terakhir ptpa lanjut saja ke saham pertama ada adro adro hari ini di harga 3060 ya dan berubah harga positif 0,66% ya kalau dilihat adro kembali lagi masuk ke channel sideways nya ya masuk ke channel sideways dan beruntung bertahan di support ya 3060 ini supportnya dia dia bertahan tapi disini ada MA20 yang sudah diatas kalau kita lihat MA60 nya ya MA60 nya pas disini ya bapak ibu jadi ini sudah breakdown MA60 semoga bisa bertahan ya kalau kita lihat dulu dari volume hari ini beberapa hari ini meningkat ya walaupun koreksi ini juga keluar terus nih bandar lokal kita asing masuk tipis ya kalau secara bandar detektor dia neutral hari ini ya yang akum ZP BBJS yang jual PDEP JP ya jadi PD sama ZP ini seimbang nih nah kalau secara view ya memang kemarin ini ya sudah sempat breakout cuma sayang nggak kuat terus akhirnya break nah cuma disini adro ini breakdown ya langsung membuat cap ya langsung membuat cap oke bapak ibu jadi harapannya cap ini bisa segera ditutup ya cap bisa segera ditutup yang dimana harusnya kalau saat ini support ya potensi membal kesini ya potensi membal aja adro bisa 12% ya jadi lumayan ya yang kemarin bilang eh kapan adro turun koreksi segini saya beli gitu ya ini udah nih dikasih turun ya dikasih turun terus kalau nggak beli ya kapan lagi mau beli ya jadi ini di support kita spekulasi buy on weakness ya spekulasi eh buy on weakness jadi batas cut loss kita lebih rendah ya kalau beli di 3060 cut loss kita nanti disini aja ya di tiga ribuan lah ya di 3000 close tutupan di bawah 3000 kita bisa keluar dulu ya bisa exit untuk adro jadi tipis ya minusnya tipis ya cuma ya 2% tuh 3% nggak nyampe ya 3% nggak nyampe jadi resi wordnya harusnya kelihatan 2 banding 12 berarti 1 banding 6 ya rewardnya 6 resi 1 jadi untuk adro menarik oke seperti itu ya nah kalau kita lihat nih ya untuk kita swing seminggu ya nah ini mungkin adro memang seminggu ini masih bermain di area sini aja nih terus nih sampai nanti dia nyentuh uptrend lainnya ini baru mungkin lanjut naik ya jadi kalau grafik seminggu sih ini dia ya nah dia masih ngangak gini ya nah dia masih membentuk channel lah ya membentuk channel naik pelan-pelan tapi di area sideways ya kemarin baru sempet diprik tapi gagal gitu jadi ini kalau dia secara weekly terlihat seperti ini ya bapak ibu jadi semoga aja beberapa minggu lagi atau bulan depan masih ada potensi up untuk adro gitu oke lanjut saham kedua ada admr admr ada di tepi harga 1335 ya dan berubah harga positif 4,59% kalau dilihat hari ini admr ini volumenya tipis ya hijau tapi tipis bandar bandar belum terdeteksi ya bandar lokal asing juga jualan ya jualan tipis dibanding akumulasi kemarin cuma kalau secara bandar detektor disini big akumulasi yang akumulasi PD CSNI ya tapi paling gede PD nih ya 49 miliar yang lainnya yang vol 19,19 berarti barang dari top 4 ini ya top 4 ini ini di akum sama PD sendiri ya di kuhunya sama PD sendiri jadi ini gila banget PD disini oke nah dia memang sudah turun ya jadi dia sempet break dari channel downtrend lainnya dia break area sideways nya terus dia nyentuh support ya ini pas support ya di 1.850 tentu pagi dibuka breakdown ternyata bisa lanjut sayang ya sayang coba kalau ini penuh ya kalau candle ini penuh full body ini piercing ya piercing itu berarti potensi lanjut up oke potensi lanjut up nah kalau seperti ini masih setengah-setengah ya cuma bagi bapak ibu ya bapak ibu yang baru mau masuk setelah lama nunggu admr ya ini karena baru di akumulasi sama lokal juga nih jadi kalau mau masuk di area ini bisa bapak ibu dengan catatan cut loss kalau 1.850 turun ke bawah wajib cut loss oke yang saya kasih tanda merah ini ya ini saya kasih tanda merah ini area cut loss udah tutupan di bawah itu cut loss nggak ada eee tunda-tundaan ya tutupan di bawah ini cut loss kalau mau beli area sekarang ya potensinya masih up ya mudah-mudahan bisa ya dengan ngikut yang lain lah gitu nah admr sendiri kalau secara weekly ya seperti ini ya ini kita hapus aja ya secara weekly dia mantul di sini ya kena ma60 e20 nya mudah-mudahan dia bisa naik lagi untuk weekly nya ya jadi dia ngebuat higher low yang baru ya buat higher low yang baru untuk naik lagi ke atas kalau secara weekly oke jadi ini kalau untuk di swing masih oke untuk admr ya lanjut saham ketiga ada smdr smdr ditutup di harga 3220 ya 3220 dan perubahan harga positif 2,88% kalau dilihat dari volume kecil ya berkurang menipis asingnya masuk terus ya di berapa 6 hari terakhir ini ya 6 hari terakhir masuk terus good banget lokal juga masuk kemarin hari ini masuk juga di pdxlni ya lokal masuk lagi di smdr nah jadi kalau dilihat ya kemarin saya juga udah waro-woro sudah wanti-wanti area sini ya hijau terus hammer oke dia bisa potensi balik arah ya saya kemarin sampaikan mungkin sampai ke 3200 eh 3000 sorry 3000 tapi ternyata tertahan di 3220 ya ini kalau dilihat memang dia tertahan sama Fibonacci nya ya Fibonacci kita hapus aja ya biar nggak terlalu rame garisnya area-area support ini juga saya hapus deh karena terlalu rame nah biar kita fokus ke area sini ya smdr smdr sendiri ini dia gagal breakout oke ya jadi menurut saya ya viewnya saya nih ya viewnya saya dia itu breakdown breakdown gagal breakout oke gagal breakout ketahan MA20 dia membal ke bawah ya turun lagi ke area supportnya ya di bawah 3220 nah sekarang kondisi gimana kalau menurut saya masih wet NC ya masih wet NC jadi belum tahu ini beneran bisa lewat atau ya masih ketahan di bawah oke karena dia juga baru uptrend nah ini mungkin dia bikin low baru lagi buat naik tapi kita juga belum tahu gitu ya akan berhenti di mana nah mudah-mudahan kalau secara big views ini bisa menjadi eh tumpuan yang baru ya secara big views nah kalau secara big views kita ngeliat secara weekly aja secara weekly ya secara weekly ini ya dia udah di top juga ya secara weekly juga kendali jelek ya bapak ibu ya hijau hammer di atas ini merah nah jadi besok itu hari jumat ya hari terakhir perdagangan di mana hari terakhir menentukan membentuk candle ini ya kalau candlenya masih seperti ini minggu depan potensi lanjut turun ya saya bilang potensi belum tentu ya tapi potensi lanjut turun ya kemana ke area 3000 sampai ke 2700 ini untuk SMDR oke kalau besok turun bisa area sini bikin candle di sini ya nah jadi tinggal bapak ibu sesuaikan ya sesuaikan kira-kira mau beli di mana mau average down di mana atau baru mau masuk di mana ya areanya di sini aja oke nggak usah nekat nggak usah ngejar harga ya jadi kalau memang rezekinya belum di sini ya cari saham yang lain aja gitu oke gitu ya bapak ibu jadi SMDR ini potensi main ke area mampir ke area sini dulu ya untuk SMDR kalau dia besok nggak kuat untuk rebound ya untuk nggak kuat rebound ya hati-hati itu ya hati-hati dia juga bikin double top nanti kita lihat lagi tengah jalan seperti apa SMDR lanjut saham keempat ada ITMG ITMG ditutup di harga 32.600 ya dan perubahan harga positif 3,66% kalau dilihat ITMG ini dia bikin gap ya bikin gap belum di close ya ini gap belum di close ya masih ada ya belum di close ini juga gap ya gap belum di close jadi secara gap masih potensi naik ya kalau kita lihat secara volume dia terus menurun ya kelihatan juga dari rata-ratanya asingnya masuk ya lokalnya hari ini belum terlihat ya cuma kalau dilihat dari bandar detektor memang dia di normal akumulasi yang lokal yang beli PD sama CP gitu ya nah ITMG sendiri ini sama-sama batubara semua ya jadi batubara ini sudah naik gila-gilaan ya dia jadi emas lah dia kasarannya gitu kan udah cuan banyak dia butuh istirahat oke dia butuh istirahat dia mungkin ya saham silikel seperti ini kan kalau naik terus juga apa ya susah nanti gorengnya nggak ada tenaganya segala macam jadi biarkan dia istirahat gitu ya istirahatnya mungkin di area 32.000 sampai 30.000 bapak ibu untuk ITMG ya mungkin di area sini ya jadi pasang aja set alarm ya biasanya kan ada alarm tuh nyentuh harga disini bagi yang mau masuk cicil boleh ya karena disini apa bapak ibu ini masih ada gap ini saya warna ini ini ada gap ya gap ini mungkin ditutup dalam waktu dekat jadi akan turun dulu main kesini ya sekali lagi saya bukan tebar fear saya bukan tipikal seperti itu saya juga trader jadi ini hal yang mungkin terjadi ya seperti emtek turun 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 jauh untuk nutup gap ya ITMG juga berpotensi dan ini kan dekat sebenernya ya apa yang coba berapa persen sih ya 8 persen 10 persen nggak sebanding gitu sama naiknya udah kemarin ya nah mudah-mudahan seperti itu nah yang bagus adalah ya yang bagus dia tutup gap bawah baru naik gap atas jangan gap atas lu ditutup baru gap bawah jadi kan jelek turun gitu ya maksud saya biar rounding gitu ya biar dia rounding bisa break out lagi ya ITMG masih potensi lah keatas kalau dilihat memang asingnya nih kan ya masih ada lah barangnya ya barangnya masih ada dan kalau secara weekly ya ITMG secara weekly agak jelek candle nya ya disini hijau bikin merah di ujung ini doji kita lihat besok hari Jumat penutupan seperti apa gitu ya untuk ITMG lanjut ke WNTR ya WNTR ditutup di harga 30 ribu pas ya kayak harga satu ayam di harga dalam perubahan harga 0,84 persen ya harganya persisnya kayak satu ayam 30 ribu ya kan volumenya meningkat ya volumenya meningkat tapi asing keluar ya asing keluar lokal nya belum kelihatan hari ini coba kalau dilihat dari bandar detektor dia netral ya yang jualan rx ini asing yang akum bb ya lg itu bb ini kayaknya lokal ya bb ini kayaknya lokal jadi lokalnya beli gitu nah kalau dilihat seperti dulu ya ini sudah tercapai ya target di 32 ribu nya udah lewat nah yang bagusnya dari UNTR itu asingnya masih gendut banget ya asingnya gila banget ini ya ini juga lumayan nih lokalnya jadi yang membedakan UNTR dan ITMG adalah akumulasi bandarnya ya akumulasi bandar disini ini gila bagus banget gitu nah UNTR juga sama ya kemungkinan bisa istirahat di area sini oke kemungkinan bisa bermain di area sini jadi jangan ya saya sih namanya sami kita berharap pasti mantul area support mantul itu ya tapi kita buat worst case skenario jadi saat harga ini turun kita udah tau nih kita mau bahasa orang apa ya serok ya seroknya mau dimana itu kita udah tau ya jangan turun dikit kita beli turun dikit kita beli ya poncos oke gitu ya jadi kalau dilihat memang ini 29 ribu juga support kuat ya berkali-kali di tes nah kalau kemungkinan jeleknya ya dia di 27 ribu ini ya 27 ribu naik dari target kita kemarin ya ya secara target sebenarnya udah udah tercapai lah ini gitu ya cuma kalau target jauhnya sih masih 40 ribu untuk UNTR gitu ya jadi yang punya barang di bawah mouse swing lama kata sampai akhir tahun bisa lihat-lihat tambah muatan di area 27 ribu untuk UNTR ya kalau dari weekly nya nah weekly nya tapi ini agak jelek nih bapak ibu ya secara weekly UNTR candle nya jelek hijau terus hammer sekarang piercing merahnya ya dia udah piercing jadi ini jelek ya dia bikin lo lebih baru kemungkinan memang retrace dulu istirahat nih ke MA 20 nya ini dia datangin MA 20 nya di bawah ya baru membal kena MA 20 membal gitu untuk UNTR ya lanjut sahabat saya ada temas temas hari ini di harga 2380 dengan perubahan harga minus 5,18% ya kalau dilihat secara volume dia juga kecil ya kira-kira ini kecil temas asing jualan tipis ini belum kelihatan ya cuma kalau dilihat ini yang BK sama MG ini kayak tukeran barang ya tapi sebenarnya kayaknya beli ya si BK ini jualan si MG nya yang beli terus nah kalau dia hari ini netral ya karena masih imbang banget ini antara jual dan beli nah bapak ibu ini saya izin ya saya hapus ya ini kemarin kita buat lihat dia bakal terbang setinggi apa dan targetnya udah hit jadi yang mengikuti ya selamat gitu ya ya jadi memang ini dari target rata-rata kurang tipis kurang tipis gitu ya jadi ya yaudah bapak ibu bisa bisa kontrol sendiri lah mau di TP apa enggak kan gak harus sama hit disini gitu oke kalau lebih ya bagus kalau turun di pulau dikit kurang 1% 1,5% gitu ya si kata aja harusnya ya nah secara candle ya teknikal dia break breakdown lagi di 2470an ini ya sekarang dia breakdown lagi nyari landasan lagi ya mungkin besok kan juga ada Jumat ya Jumat mungkin dia akan merah lagi gitu ya bapak ibu dia bisa retrace sampai ke 2050 potensinya ya potensi retrace ke 2200 sampai 2050 sini oke nah kalau di area sini mau spekulasi buy nanti kita lihat ya kita lihat dulu spekulasi buy disini bisa apa enggak tergantung kondisi satu candle kedua bandarnya seperti apa ya kalau dilihat dari weeklynya nah weeklynya ini sebenarnya udah ee 3 black black crowd ya jadi udah 3 nih ya 3 burung gagak hitam ya merah turun ke bawah nah harusnya sih ada pantulan secara weekly ya secara weekly ada pantulan nah tinggal kita lihat lagi ini bandarnya juga memang masih ada baru-baru akum ya ini kan weekly ya jadi ini secara weekly dia ini kemarin akum baru minggu ini aja dibuang gitu minggu ini belum kelihatannya nah ya jadi mudah-mudahan ya ini bisa mantul ya secara candle minggu depan bisa kembali lagi naik ke atas 2600 ini oke itu bagus ya tinggal nanti kita cari targetnya dia di mana kalau dari pattern dia belum ada sih saya lihat yang jelas kalau dari candle dia 3 black crowd ya tinggal nanti hijau bagus ya minggu depan hijau bagus untuk temas gitu bisa lanjut up oke lanjut saham satunya ada Pegas ya Pegas di harga 1820 ya dan berubahan harga positif 6,12% ya ini kemarin targetnya ya targetnya 1900 lah ini saya pindah ke sini lah ya ya jadi yang harus hati-hati di Pegas itu adalah ini ada gap ya secara daily ada gap secara daily ada gap cukup lebar oke nah dalam waktu dekat atau enggak ya saya enggak tahu sorry dalam waktu dekat atau enggak saya kurang tahu yang jelas dia berhasil break out terus nih setiap harinya dia break out ya nah dia break out hari ini dia break out lagi cuma dia tadi ini ya ISG ketarik kayaknya juga ikut ketarik ya tutupan di 1820 tinggal kita lihat besok dia berhasil berada di atas atau enggak yang jelas ini untuk swing masih oke banget ya nambah muatan lagi kalau dia nyentuh nutup ini 1700 ini nah itu boleh nambah muatan untuk Pegas ya untuk Pegas boleh nambah muatan di 1700 ini ya cut loss tutupan di bawah 1690-an ya ini area gap ya atau area beli ya gap bisa jadikan area beli cut loss nya disini ya merah ini cut loss nah yang punya di bawah ikutin aja follow the trend ya kalau bapak ibu punya cash lagi nyentuh area sini nutup gap nambah muatan bisa ya karena apa satu secara volume terus meningkat ya bagus ya volume Pegas bagus terus lokalnya juga bagus banget ya lokalnya lihat bagus banget ini ya asingnya apalagi ya asingnya apalagi hari ini makin gemuk belinya ya kalau dilihat nih dia di big akumulasi BK MG ZP YU LG belinya gila-gilaan semua DH yang buang barang nih 1 45 miliar yang lainnya yang beli 45 miliar 42 miliar 31 miliar gitu jadi memang ini disini di akumulasi statusnya ya bahkan big akumulasi ya jadi Pegas masih berpotensi lanjut apalagi kalau dilihat secara weekly ya bapak ibu ini namanya piercing ya candle merah di ditutupi dengan candle hijau ya ini piercing jadi dia tembus batas maksimalnya si candle merah ditembus nah mudah-mudahan ini tutupannya besok bisa seperti ini ya lebih bagus lebih baik kalau dia nggak piercing ya potensi mungkin masih ada pantulan lah gitu ya yang jelas kalau dia berhasil di atas 1000 berapa nih di atas 1800 saja close-nya ya minggu ini besok dimana besok di atas 1800 itu bagus untuk weekly Pegas secara weekly weekly anggapannya ya anggapannya bapak ibu kita ilustrasikan disini ya ini saya hapus aja ini udah jangka panjang jadi kita tinggal ikutin aja ya bapak ibu nah ini saya hapus nah secara jangka panjang ya kalau bapak ibu lihat contohnya disini ya dia kemarin kalau candle weekly ini dia hijau terus ini piercing merah ya piercing merah dia lanjut turun aja nah nah mudah-mudahan ini piercing hijau ya diganti aja piercing merah dia berhasil nah naik itu 1900 gitu target terdekat 1900 dulu ya dari 1900 itu target KPN handle kita kalau dia break bagus banget bisa lanjut ya kalau sampai akhir tahun bapak ibu kuat potensi naik jadi sekarang kondisinya adalah cuan yang kita punya adalah cuan dividen ditambah cuan capital gain cuannya udah double double di pegas ya bisa chat kolom komentar ya siapa yang masih hold pegas siapa yang masih cuan silahkan chat di kolom komentar saya juga pengen tahu gitu saya masih punya barang ini ya saya udah positif ya lebih dari 10% nah ya 13%an lebih bahkan kemarin saya nambah muatan gitu oke pegas nih lihat weekly nya good banget kan ya semoga bertahan ya gak ada distribusi men dadak atau isu-isu jelek ya karena ini sideways sudah lama mudah-mudahan dia manggung balik lagi main di area 2000an dulu saya trading pegas tuh di 2400 sampai 2800an ya ini area sini saya trading pegas nih ya jadi seperti itu ya mudah-mudahan bisa naik ke atas lagi lanjut saham terakhir ada ptba ptba di harga 3820 ya dengan perubahan harga positif 3,8% ya kalau dilihat ee candle nya ini ya ee ketutupan dia nah ini tengah-tengah lah kalau besok gak kuat ya mantul lagi ya turun ke 3600 ini ya bapak ibu ke 3600 nih ini juga supportnya dia yang gak masalah ya bertahan di area support membal nutup gap wah enak ya disini nutup gap enak nih 25% ptba ya semoga bisa nah yang jelas ptba ini dia habis dividen dividen dia butuh istirahat karena juga selain dividen dia udah naik tinggi banget ya untuk sekelas batubara tinggal nunggu isu ini kan isunya juga belum sederus kemarin lagi ya kalau macam ya silikal dululah gantian istirahat mungkin lebih fokus ke metko akra elsa pegas ya kan ke komoditi yang energi gitu ya ke sektor energi lah ya jadi nikel sama batubara ini mungkin akan menemah dalam waktu sementara ini gitu oke kalau dari volume dia juga tipis ya lokal juga belum kelihatan kalau asingnya masuk tipis dia secara ini detektor sudah big akumulasi dia akumulasi LG YURX ya seperti itu aja Bapak Ibu ya untuk video kali ini ini sebelum saya tutup mungkin area sideways nya PTBA nanti ya diantara 3600 sampai 3800 ya cut loss kalau mau beli PTBA dibawah 3560 kalau mau cut loss ya jadi seperti itu ini kita monitor bareng bareng semoga bisa jual bersama terima kasih untuk supportnya Bapak Ibu salam sejahtera lalu